Pemirsa berdasarkan hasil rapi tes yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 Lubuk Linggau, ada 13 warga Lubuk Linggau yang dinyatakan positif corona. Kondisi Lubuk Linggau saat ini menurut wali kota darurat corona. Setelah dua dokter spesialis penyakit dalam di Lubuk Linggau positif COVID-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 Lubuk Linggau terus melakukan rapi tes. Dan hasilnya ada 13 orang diketahui positif COVID-19. Ketua GTPP COVID-19 Lubuk Linggau SN Pranaputra Soe mengatakan, seluruh orang yang sempat kontak dengan dua dokter sebut dilakukan rapi tes, ada sekitar 600 orang dan hasilnya 13 orang yang merupakan tenaga medis ini positif corona. Mereka dinyatakan positif corona yakni yang tengah melakukan karantina di posko sehat silam pari dan juga karantina di rumah sakit secara mandiri. Meski demikian hasil positif ini baru berdasarkan hasil rapi tes, tim GTPP COVID-19 Lubuk Linggau masih menunggu hasil uji swab dari 13 orang tersebut. Yang sudah direpit tes dari Pak Surawan Tenggung itu 13 orang. Dan bukan, galo-galo sudah direpit tes, tracking-tracking sudah. Hampir 600 yang kita repit tes. Sudah habis lagi. 13 orang positif. Dan itu sedang dikirim swabnya ke Kalembang. Hasil swab inilah, pada saat dikatakan, positif apa tidak? Positifnya tidak, kira-kira seperti itu. Termasuk yang lagi diisolasi di rumah sakit air bunda? Termasuk yang sedang diisolasi di rumah sakit air bunda. Itu juga lagi diambil swabnya. Menurut SN Pranaputra Soe saat ini kondisi Lubuk Linggau dan Rulat Corona, masyarakat diminta untuk tenang, sabar, dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Ikuti anjuran pemerintah yakni rajin mencuci tangan, sosial dan physical distancing, dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah.